Oke bang, kali ini gue kembali lagi untuk memberikan list atau daftar game dan karena video yang sebelumnya udah temukan 75 like, 100 lebih malahan. Dan pokoknya makasih banget deh, dan untuk game yang bagus untuk RAM 2GB nya ditunggu aja karena laptopnya belum bisa nyala. Oke, jadi kita balik lagi ke topik utama yaitu 8 game original gratis tapi seru banget untuk dimainin ya. Dan semua game yang akan saya berikan bisa di-download langsung dari Steam dan ingat deh, gratis. Jadi jangan komen, bang ini gratis kan? Atau apapun itulah ya. Oke, jadi kita langsung saja ke yang ke nomor 8. Yang ke delapan adalah War Thunder. Bagi kamu-kamu semua yang suka game perang-perangan atau simulasi perang atau mungkin ngancurin truk dengan pesawat. Yohoi, game ini adalah game online bertemakan perang dilengkapi dengan negaranya masing-masing. Dan setiap negaranya itu punya start masing-masing, tapi itu kalau saya nggak salah ya karena gue start di tutorial dan nggak paham tentang game ini juga. Dan kalian juga bisa memilih menggunakan tank atau pesawat ya. Dan kita lanjut ke yang ke nomor 7 ya. Nomor 7 adalah Planetside 2 ya. Ini jujur adalah game yang lumayan berat gitu. Game ini menurut saya adalah game yang futuristik dan game ini adalah game online ya. Jadi kalian bisa bermain sama teman-teman kalian gitu. Di game ini kalian juga bisa menggunakan ATP atau mungkin alat transportasi lainnya ya. Itu bisa di-spawn atau mungkin di-summon atau mungkin di-sumo kali ya. Dan kalian juga bisa mengganti persenjataan dan karakter sesuai keinginan kalian. Tapi kalian harus lewati tutorialnya dulu yang lumayan ngeselin ya. Dan yang ke-6 adalah Brawlhalla atau mungkin di bahasanya apa ya Brawlhalla ya terserah lah. Game ini adalah game yang bagus dan cocok untuk dimainkan bersama teman-teman atau saudara ya. Karena game ini bisa bermain online ataupun offline. Nah offline-nya ini kalian bisa mainin lokal co-op. Maksudnya apa bang? Jadi lokal co-op itu jadi kalian bisa bermain dengan satu layar yang sama gitu. Tanpa koneksi internet lagi. Dan game ini adalah game gelut atau fighting ya. Dengan grafik kartunis yang saya suka gitu. Dan yang kelima adalah game smite ya. Atau mungkin smith atau mungkin ya kayaknya smite ya dibacanya saya juga gak tau dibacanya apa. Game ini adalah game MOBA ya. MOBA mirip Dota gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalian gak tau Dota atau mungkin LOL ya kalian mungkin tau ML atau OV lah. Sama kayak gitu. Tapi kameranya ada di belakang sih karakternya gitu. Jadi kalau misalnya Dota atau ML itu kan di atas. Ini ada di belakang karakternya gitu. Dan karakter di game ini adalah Gods atau mungkin Dewa. Salah satunya adalah Zeus ya. Atau mungkin Jeus orang-orang nyebutnya ya. Dan ini gamenya lumayan seru untuk kalian yang ngerti MOBA. Atau mungkin ya game-game kayak begitu. Saya karena gak ngerti MOBA sama kurang suka RPG juga. Ya jadi aneh gitu. Jadi cepet bosen kalau saya ya. Dan yang keempat adalah Warframe ya. Game ini adalah game yang dilengkapi dengan karakter dengan armor yang bisa diganti ya. Kalau gak salah. Cuma saya belum pernah ganti armor. Dan yang saya suka dari game ini adalah saat takedownnya pak. Dan saat kombonya. Atau mungkin ya pokoknya combat stylenya lah bagus gitu. Keren banget menurut saya ya. Dan yang ketiga adalah Team Fortress 2 ya. Game ini adalah game tembak-tembakan. Game ini bisa dimainya secara online maupun offline. Kalau misalnya kalian mau online ya bisa bermain dengan multiplayer gitu ya. Kalau misalnya offline kalian main sendiri tapi kalian juga bisa main sama bot. Dan kalau misalnya kalian bermain kondisi online. Atau mungkin dengan koneksi internet gitu ya. Itu sangat mudah banget mendapatkan item. Jadi setiap login itu dapet item biasanya ya. Dan itu bisa dipakai di karakter yang nanti kalian akan pakai ya. Dan karakter yang dapat dimainkannya lumayan banyak ya. Dan grafiknya adalah kartunis. Dan saya suka banget gaming grafik yang kartunis. Cuman yang agak realistis juga saya suka juga gitu. Dan modenya juga lumayan banyak di game ini. Jadi ya itu kenapa saya suka game ini. Dan yang kedua adalah game Paladins ya. Atau mungkin Paladin atau mungkin apapun itu disebutnya ya. Game ini adalah game yang mirip dengan Overwatch menurut saya ya. Karena jujur itu mirip banget. Dan karena game aslinya terlalu mahal untuk saya ya. Oh ya itu Overwatch itu terlalu mahal untuk saya. Jadi saya putuskan untuk memainkan yang versi gratisnya. Ya gratis mikir gitu kan. Dan grafik di game ini kartunis. Dan saya suka banget deh. Dan modenya lumayan banyak. Ada mode deathmatch, ranked, dan yang lain-lainnya gitu ya. Ada lumayan banyak. Dan itu jujur kalau nggak ngebosenin menurut saya gamenya. Dan yang ke satu ya. Dan ini adalah game yang nggak bisa di-download dari Steam. Yaitu Fortnite Pak. Yang lagi hype-hypenya kayaknya. Game ini sangat terkenal di luar negeri. Youtube gaming juga isinya Fortnite. Kebanyakan ya. Youtuber luar gitu. Bukan Youtuber Indonesia. Kalau Youtuber Indonesia kebanyakan ML. Tapi jujur saya sangat enjoy saat bermain. Karena gambarnya tuh kartunis. Atau grafiknya tuh kartunis. Dan pas untuk dimainin saat santai gitu. Dan yang saya suka dari game ini. Bisa ngebangun sesuatu dari material. Itu rame banget gitu. Jadi sih main Fortnite itu bukan untuk dapet chicken dinner. Atau apa sih. Atau Victoria Royale ya. Saya cuma untuk bangun-bangun aja gitu. Iseng-iseng gitu. Ketawa-ketawa gitu. Dan ya. Jadi itulah 8 game original gratis. Dan seru menurut saya. Favorit saya sih. Paladin. Kalau lo yang mana nih. Dan kalau ada yang ingin ditambahkan silahkan komen. Dan jika video ini tembus 100 like. Nanti saya bikin lagi deh. Cuman gak tau juga sih. Jadi cukup segitu doang. Videonya jangan lupa untuk like. Share dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Reda Tutorial Berkasihan. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax